Mereka pun meninggalkan rumah itu dan kembali berjalan-jalan sembari terheran Sembari berjalan santai, Teh lalu bilang Ya, kita tidak selesai lihat kan? Rumah itu benar-benar masuk rumah itu Kita bertiga menyaksikannya, Teh Aku pun bingung Apa kita masih mabuk sisa semalam? Aku rasa, aku sudah berada sadar Sudahlah, semakin dipikirkan, semakin aneh rasanya Kita disini untuk liburan kan? Harusnya, kita bersenang-senang Benar yuk Sudahlah, lupakan Kita beli makanan kampung, dan setelah itu kita pulang Mereka pun mencoba melupakan kejadian tadi dan kembali bersenang-senang Pada saat perjalanan pulang, mereka berpapasan dengan penjaga villa Dengan ramah, penjaga villa itu bertanya Hei, kebetulan ketemu disini Habis dari mana? Kita habis jalan-jalan, Mang Mamang mau kemana? Mamang justru mau ketemu sama kalian Tadi, Mamang cari di villa, kalian tidak ada Memangnya ada apa, Mang? Mau balikin sandal kalian? Ini punya siapa ya? Sembari menunjukkan sandalnya di dalam kantong plastik RM yang melihat itu lantas mengatakan Itu punya saya, Mang Dari mana Mamang dapat sandal itu? Entahlah, sudah ada di rumah Mamang Sepertinya efek mabuk semalam Pada saat Mamang pulang Sepertinya Mamang malah pakai sandal kalian Mamang minta maaf ya Oh begitu Iya, gak apa-apa, Mang Tapi, gara-gara sandal saya gak ada Saya jadi pakai sandal ini Sembari menunjukkan kaki RM Penjaga villa yang melihat itu lantas terkaget Dia lalu bertanya Itu sandal siapa, Mas? Entahlah Saya menemukan ini di sudut ruangan villa Karena tidak ada sandal lain Saya terpasap kayak ini Mendengar itu, Suga Dante lantas menahan tawa Dengan terkaget, penjaga villa sontak menyuruh RM Untuk segera melepas sandal tersebut Ya, Mas Jangan pakai sandal itu Cepat tepaskan Sembari menarik kaki RM Lalu dengan terheran, RM bertanya Kenapa emangnya, Mang? Penjaga villa yang mencoba menarik sandalnya lalu bilang Jika sandalnya ini dipakai Maka Sudah sekali untuk terlepas RM yang mendengar itu Lantas mencoba melepas sandalnya Namun ternyata Sandal itu menempel kuat di kaki RM Penjaga villa lalu menyuruh mereka Untuk segera pergi ke villa Kalian harus kembali ke villa Ayo cepat Dengan menarik tangan RM Suga Dante yang kebingungan Lantas mengikuti arahan penjaga villa Mereka dengan tergesa-gesa kembali ke villa Pada saat di villa Mereka semua berkumpul di ruang depan Penjaga villa lalu menyuruh RM Untuk duduk dengan merentakkan kakinya Dan menarik sandal yang ada di kakinya Suga Dante pun ikut membantu menariknya RM lalu bilang Kenapa sandal ini tidak mau terlepas Sandal ini tidak boleh dipakai oleh siapapun Karena ini milik seseorang yang sudah meninggal Apa? Lalu Apa buahnya kalau saya memakainya? Dia akan marah Kalau ada yang memakainya Dan marahnya itu Sandalnya yang dipakai Susah terlepas Lalu saya harus bagaimana, Mang? Kamu harus menemui yang punya sandal ini Dimana saya harus menemuinya? Bukankah dia sudah meninggal? Di belakang villa ini Ada satu makam Yang makanya sudah tak terawat Kamu temui makam itu sendiri Kamu harus beram-ram Minta maaf dengan tulus Namun Sebelum itu Kamu harus merisikkan dulu makamnya sampai bersih Jika tidak Dia tidak akan mengampunimu Mendengar itu RM atas ketakutan RM lalu memegang tangan T dan Suga Sembari mengatakan Ya Batu aku Kalian harus ikut ya temannya aku Aku takut Yung Aku juga takut Buat kakak harus pergi sendiri, Yung Mana boleh seperti itu Kita harus saling membantu Memangnya Kita tidak boleh mengantarnya, Mang Meskipun tidak sampai keburannya Untuk mengantarnya Mungkin bisa Tapi untuk kebersihkannya Harus oleh dia sendiri Dengan sedikit lega RM mengatakan Tidak apa-apa, Mang Yang penting Saya tidak sendirian Sembari memegang tangan Suga dan T dengan erat Suga dan sebegin Maksud Maksud .